Intro Karena persoalan apapun dalam agama ini ketika ada perbedaan Ketika tidak disikapi dengan baik Itu bisa membuat permusuhan atau pertentangan Pada masa Sayyidina Uthman bin Affan Itu persoalan sholat kosor atau tamam Itu saja dipersoalkan Jadi sumber kisruh juga Oleh sebab itu kita mudah-mudahan Allah berkati malam ini Kita mencoba sedikit membahas persoalan tentang Idul Adha dan kuasa Aropah Nah bahasan kita ini terkait penetapan Idul Adha Baik isbat yang umum maupun khusus Ini kadang kalau tidak dibedakan jadi bingung kita Kemudian yang kedua terkait hari Aropah Itu terkait wukuf atau tanggal Kemudian yang ketiga tentang beberapa kesamaran yang sering terjadi terulang-ulang di masyarakat Prinsip paling mendasar Penetapan Idul Adha itu ada dua garis besar yang menjadikan berbeda Terus yang kedua masing-masing ini Rukyat maupun hisab ini cabangnya banyak Rukyat ini ada dua Pertama bisa global Artinya satu dunia itu dipandang sebagai satu matlak Ini pendapat empat imam madhab Imam Malik Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Imam Ahmad bin Hanbal Keempatnya itu berpandangan Dimanapun itu hilal terlihat Itu menjadi patokan bagi seluruh kaum muslimin sedunia Tidak lagi diperhatikan jaraknya jauh ataukah tidak Ini juga dalam madhab Syafi'i pandangan Abu Tayyib Kemudian juga Imam Ash-Shawqani dan Imam Ibn Taymiyah Kemudian yang kedua ada rukyat ini yang lokal Yang mayoritas madhab Syafi'i itu berpandangan Ya tergantung tempatnya Kalau melihat ya berarti puasa Kalau tempatnya itu tidak melihat ya berarti tidak puasa Seperti itu secara umum Terus yang lokal ini itu pun juga banyak perbedaan pendapat Apa sih batasannya? Ada yang membatasi itu jarak kosor Yakni dua marhalah Atau sekitar 81 km Ini pandangannya misalnya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulu Middin Jika hilal terlihat di suatu negeri Sementara yang negeri yang lain tidak melihat Dan adalah antara keduanya itu lebih sedikit Atau kurang dari dua marhalah Ini yang kita pakai di sini Maka yang wajib puasa itu adalah semuanya Yakni di daerah yang kurang dari dua marhalah ini Kalau jauh Yakni lebih dari dua marhalah Maka setiap negeri Itu adalah Hukumnya sendiri-sendiri Terkait ru'yat itu Tidak mengikut Nah ini pandangan Masyafi'i ada satu begitu Terus ada yang 24 farsah Lebih jauh lagi Ini 133 km sekitar itulah Jadi itu boleh berbeda Ya tidak mesti berbeda sih Tidak mesti berbeda Kalau sama-sama melihat kan berarti sama Tapi kalau tidak melihat jaraknya 133 km Maka tidak wajib puasa Kemudian yang baru-baru ini Ini 8 bujur Ada wilayatul hukum ini yang Sangat-sangat baru sekarang Terpengaruh ide nasionalis Patokannya negara Tapi ini kita tidak temukan hadis secara langsung Kalau ini 81 km dikiaskan dengan jarak kosor Ini yang dipakai Imam Al-Ghazali Begitu juga yang ru'yat yang global ini Nanti ada beberapa perincian Di dalam Maliki sendiri Misalnya ada pandangan-pandangan yang Agak berbeda Begitu biasa saja dalam pikir Begitu juga kalangan Syafi'iyah Itu ada juga yang nyeberang ke global Biasa saja Seperti Koti Abu Tayyib ini Dia madhab Syafi'i Tapi ru'yatnya Ru'yat tanpa Memandang perbedaan matlah Yang kita sebut mudahnya ru'yat global saja Nah pandangan ini bisa dilihat di dalam Kitab Al-Mizan Ya Syekh Abdul Wahab As-Sha'roni Beliau katakan Dan mereka bersepakat Yakni empat imam madhab itu Bahwasannya ketika hilal itu terlihat di negeri yang jauh Hilal ini bulan sabit ya Bahwasannya wajib berpuasa Atas seluruh penduduk dunia Ini temanya memang puasa Sama saja penetapan bulan Dhul Hijjah Dari sisi Diawali dengan melihat bulan sabit Ya antara Puasa maupun Idul Fitri Ya mengawali puasa Mengakhiri puasa Maupun Mengawali bulan Dhul Hijjah Jadi walaupun ini Kaitannya puasa Para ulama Memasukkan pembahasannya sama Jadi walaupun di negeri yang jauh ya Fibala Dinkosiyah Yang wajib itu Alasa iri ahli dunia Kepada seluruh penduduk dunia Ila anna ashab syafi'i Hanya saja Para ashab syafi'i Sahabat atau kalangan madhab syafi'i Sohahu annahu yalzi muhukmuhul baladal qarib dunal ba'id Mereka mentasih atau menganggap yang benar itu adalah Hanya negeri yang dekat saja Yang ikut hukum dari rukyat itu Bukan yang jauh Jadi ini peta perbedaannya begitu Ya semakna dengan itu Yang ditulis oleh Al-Qabi Ibn Hubayrah Imam Ibn Hubayrah Ini wafat tahun 560 Hijriah Dalam Al-Ijma Indah A'immati Ahli Sunnah Al-Arba'ah Ada kitab itu judulnya Kesepakatan para imam Ahli Sunnah Empat Madhab Disini dikatakan hampir sama dengan yang ditulis oleh Syihabdul Wahab Asya'arani Ya ini Kalau terlihat di suatu negeri yang jauh Wajib berpuasa atas seluruh penduduk dunia Intinya begitu Ya Dan disini juga ada pendapat Abu Hamid Al-Isfiro Yaini Bahwasanya Yang berbeda dengan Kesepakatan Empat Imam Madhab Ya ini Yang ada ya yang dekat Seperti itu Tetapi Kaldi Abu Tayyib Ini yang tadi saya kutip Kaldi Abu Tayyib itu mengatakan Pendapat Al-Isfiro Yaini ini Gholat atau salah Tetapi yang betul adalah Kalau penduduk sebuah negeri melihat hilal Ramadan Manusia semua itu wajib berpuasa Di seluruh negeri Dan kalau ulama yang Agak belakangan Kalau tadi kan ulama abad 26 Hijriah Kalau ini ulama sekarang Seh Al-Muhaddiz Abdul Faid Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Siddiq Al-Gumari Itu juga sama pandangannya Rukyat global Ada bicara di kitab Jadi semua alasan yang dipakai Untuk menunjukkan Rukyat lokal itu Dibantah oleh beliau Di kitab ini Ini ulama sekarang Termasuk juga Seh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhayli Di dalam Al-Fikh Al-Islami Wa Adillah tuh Beliau menguatkan Atau merojihkan pendapat Jumhur ulama Yakni Tidak lagi membeda-bedakan Negeri-negeri yang ada Dimanapun terlihat hilal Itu jadi patokan Untuk kaum muslimin Seluruh dunia Saudara-saudara sekalian Rahimahumullah Nah yang kedua Metode hisab itu juga Beda-beda Kalau pakai Rukyat tadi Ada ikhtilafnya Kalau pakai hisab itu Juga ada perbedaan pendapat Secara umum Hisab itu kan ada dua Ada hisab Urfi Urfi itu Di rata-rata aja lah Yak ngitung Ini setelah 30-29 30-29 Begitu aja hisab Urfi Maka yang kedua Ada hisab Hakiki Ini yang dipakai Di saat modern ini ya Hisab Hakiki Yakni Berdasarkan Peredaran bulan Secara Sebenarnya Sesuai hitungan Nah hisab Hakiki Ini juga Banyak Bedanya Ada pakai kriteria Wujudul Hilal Ini yang dipakai Oleh Saudara-saudara Di Muhammadiyah Pokoknya Bulan itu Kalau sudah di atas Ufuk Dengan Terjadinya Ijtima itu Sebelum terbenam Matahari Jadi Sebelum terbenam itu Sudah Satu Garis lurus Kemudian Saat terbenam Bulan Belum terbenam Masih Di atas Ufuk Jadi Bulan itu kan Muter Bumi itu ya 360 derajat Dan putaran itu Kembali Ke posisi Semula Itu kapan Kalau setelah Terbenam Matahari Bulan itu Masih di atas Ufuk Maka itu Sudah Dihitung Sebagai tanggal Satu Masuk Bulan Baru Wujudul Hilal Begitu Nggak mesti Harus terlihat Yang kedua Ada Hisab itu Pake Imkanur Rukyat Ini yang Dipake oleh Kemenak Dan Mabim Kriteranya Berapa derajat Itu Itu beda-beda Nah Depak itu Dulu memakai Kriteria Dua derajat Sehingga Kalau dua derajat Ke atas Ya Tentu Dengan sudut Elevasinya Dihitung ya Itu Dianggap Bulan baru Sekarang Di Tambahi Jadi Tiga derajat Tapi Ini pun Oleh para Ahli Astronomi Ahli Hisab Apa Betul Tiga Derajat Bisa Kelihatan Nah Itu Di Pertentakan Oleh Para Ahli Hisab Ada Kriteria Amfar Lebih Dari Tujuh Derajat Ilyas Danjon Dan Seterusnya Nah Pake Hisab Ini Ada Juga Ulama Yang Memakainya Walaupun Tidak Sebanyak Yang Memakai Rukyat Jadi Mayoritas Itu Tidak Maka Rukyat Tidak Maka Hisab Ini di Monsighting Pake Hisab Dihitung Itu Kelihatan Begini Dan Ini Kemungkinan Terlihatnya Mulai Dari Warna Hijau Biru Abu Abu Dan Merah 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 Ini Masih Bisa Terlihat Dengan Bantuan Optik Yang Hitam Ini Tidak Mungkin Terlihat Menurut Hisab Nah Di 29 Juni Kemarin Itu Ijtimaknya Itu Pukul 9.55 WIB Jadi Siang Itu Sudah Sudah Bulan Itu Sejajar Posisinya Siap Siap Jadi Bulan Baru Nah Cuma Tinggi Hilal Itu Tidak Sampai 2 derajat 1 derajat 58 Menit Dan Ini Menurut Kriteria Wujud Hilal Sudah Masuk Bulan Baru Nah Hisab Itu Juga Ada Yang Global Seperti Rukyat Global Ada Hisab Global Juga Keputusan Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Global Di Turki Tahun 2016 Dan Sebetulnya Ini Sudah Lama Sekali Lebih Dari 30 Tahun Organisasi Konferensi Islam Itu Ingin Menyatukan Kalender Lebih Dari 30 Tahun Dilakukan Cuma Ujungnya Konferensi Konferensi Dipikin Ketetapan Sudah Tinggal Masalahnya Kita Ini Kau Muslimin Banyak Negaranya Sehingga Masing-masing Negara Memperhatikan Ini Apa Enggak Itu Masalahnya Kalau Dari Kongres Internasional Ini Dianggap Bumi Itu Satu Matla Artinya Dimanapun Terlihat Bulan Itu Berlaku Untuk Seluruh Kaum Muslimin Seperti Pandangan Rukyat Dari Empat Imam Madhab Dimanapun Terlihat Bulan Itu Jadi Patokan Tapi Ada Syaratnya Disini Untuk Kalender Global Ini Tidak Pakai Hisab Mujudul Hilal Tapi Imkanur Rukyat Jadi Syaratnya Itu Lima Derajat Sudut Elongasinya Lapan Derajat Saat Matahari Terbenam Dimanapun Itu Terlihat Maka Itu Masuk Tanggal Baru Dan Kita Lihat Memang Kalau Pakai Hisab Global Maupun Rukyat Global Sama Sebetulnya 29 Juni 30 Juni Kemarin Itu Sudah 1 Zulhijjah Karena 29 Juni Itu Kalau Hitungan Hisab Di Dallas Itu Sudah 9 Derajat 50 Menit 9 Derajat 50 Menit Ketinggian Hilal Terlihat Di Sana Pakai Hisab Wujudul Hilal Disini Juga Dihitung Terlihat Nah Yang kedua Terkait Dengan Penetapan Terlihat